Halo teman-teman SuperUser Berjumpa lagi di channel SuperUser Kali ini kita tidak akan membahas mengenai server Tapi yang akan kita bahas yaitu mikrofon Mikrofon yang saya gunakan saat ini Sebelum menggunakan mikrofon ini Awalnya saya memakai mikrofon BM800 Nah ini mic seperti ini yang saya gunakan Sebelumnya Kalau yang mengikuti channel ini Hasil suaranya itu masih ada noise nya Masih ada noise nya Nah ini kabel nya Ini saya pasang langsung di laptop Nah harusnya Mik ini dihubungkan dulu ke perangkat seperti ini Ini waktu awal beli saya tidak tahu Karena baru pertama kali juga Baru satu tahun belakangan Ini pertama kalinya saya beli mikrofon yang ini Harusnya pakai perangkat ini Saya tidak tahu waktu itu harus Pasang seperti ini Nah Kemudian Saya pikir-pikir Kalau saya beli ini Agak Merepotkan juga ya sih Saya tidak mau terlalu banyak Perangkat Untuk ini Jadi maunya Mik nya Cukup Baik terdengar Walaupun ada noise Tapi tidak terlalu banyak Nah setelah saya Cari Ternyata ada mikrofon USB USB nya kan ada Power Mungkin fungsinya sama Jadi bisa menggantikan perangkat seperti ini Akhirnya saya carilah Mikrofon USB Penggantinya itu Namanya V-Find Seri K690 Nah ini dia Kita buka Web Resminya dulu Nah ini Satu set Pembeliannya Jadi modelnya dia di Meja Beda dengan Mikrofon tadi Yang harus pakai Stand mic tambahan Kalau ini Sudah ada stand nya Di Mode desktop Ini yang kita dapatkan Kalau beli paketnya Set nya Mikrofon Kabel Ini untuk mounting di Yang gantung tadi Yang model Seperti ini Nah Nah sekarang saya pasangnya Seperti itu Saya melepas Untuk desk Mejanya Nah harganya ini 94,99 USD Di website resminya Saya belinya di marketplace Lokal Rata-rata harganya itu 1,3 1.300.000 Nah saya ini Ucapkan terima kasih Yang sudah mengambil Kelas Linux Sysadmin Kursus privat Linux Sysadmin Bunal lalu Jadi itu Honor Ngajar saya Itu saya belikan Mikrofon ini Terima kasih Sekali lagi Oke Kita lanjut Untuk Fitur-fiturnya Fiturnya Ini bagian bawah Colok Kabel USB Kabel USB-nya di bawah Kemudian ini Yang lingkaran ini Untuk mounting Gantungan Gantungan Stand mic-nya Dan ini untuk Pasang headphone Gunanya apa Ini Istilahnya dia Monitoring Jadi Begitu kita Ngomong Suaranya langsung Kedengaran Apa yang kita Ucapkan Itu langsung Terdengar Ini Headphone Volume-nya Ini bagian depannya Headphone volume Bagian atas ini Tombol mute Mikrofon Jadi misalnya Video conference Anggaplah Zoom Mute Mikrofonnya Tidak perlu lewat Aplikasi Bisa Langsung dari Mikrofonnya Nah ini Lampu Indikatornya Kalau hijau Berarti Mikrofonnya aktif Kalau merah Berarti sedang Mute Sisi yang Satunya lagi Itu Volume Mikrofon Dan Nah ini dia Pemilihan Polar Pattern Model Bagaimana Mikrofon ini Menangkap Suara Ada empat Ada empat Nah ini dia Ada Cardioid Nah ini yang Saya gunakan saat ini Disini bisa untuk Streaming Recording Voice Over Vokal Atau Instrument Biasanya Untuk Vokal Atau Satu orang Aja Untuk ngomong Satu orang Jadi Fokus ke Satu Arah Suaranya Kalau Omni Direksional Itu Di Sekeliling Mikrofon Dia akan Menangkap Suara Di Sekeliling Mikrofon Misalnya Mau Rame Rame Itu Bisa Kemudian Stereo Ini Moda Stereo Cocok Untuk Vokal Bisa Instrument Si Cocoknya Si Instrument Atau Musik Ada Yang Vokal Ada Yang Gitar Kalau Sering Dengar Apa Bandingkan Lagu Mono Dengan Stereo Kira Kira Seperti Itu Kemudian B Direksional Ini Cocok Kalau Podcast Berdua Face To Face Interview Tapi Mikrofonnya Cuma Satu Nah Ini Pakai B Direksional Jadi Ada Empat Polar Patterns Dalam Satu Mikrofon Jadi Kalau Masing Polar Pattern Ini Mungkin Ya Biasanya Mungkin Terpisah Mikrofon Untuk Kardio Sendiri Amnidireksional Sendiri Nah Ini Langsung Digabung Jadi Satu Mikrofon Tinggal Kita Menggunakan Ini Tombolnya Pilih Patternnya Mana Ini Volume Mikrofon Nah Itu Fitur Fiturnya Ini Perbandingannya Dengan Seri Seri Sebelumnya Mikrofon Ini Spesifikasinya Ini Termasuk Condenser Sama Dengan BM800 Tadi Untuk Review Review Ka690 Ini Sudah Banyak Di Channel Lain Tapi Yang Membahas Untuk Di Linux Belum Ada Jadi Saya Agak Khawatir Juga Apakah Mikrofon Ini Bisa Terdeteksi Dengan Baik Di Linux Dan Ternyata Bisa Ini Saya Pakai Subuntu 2004 Ini Terdeteksi Dengan Baik Di Linux Ini Audio Mixer Atau Volume Audio Control Input Device Nah Ini Tanpa Instalasi Apapun Tanpa Konfigurasi Apapun Mikrofon Ini Terdeteksi Dengan Baik Ini Saya Coba Cabut Kabel USB Mikrofon Lalu Pasang Kembali Ini Respon Responnya Cepat Jadi Tanpa Konfigurasi Apapun Mikrofon Ini Terdeteksi Dengan Baik Jadi Tidak Ada Masalah Yang Ingin Di Linux Itu Bisa Terdeteksi Dengan Baik Ini Input Device Untuk Mikrofon Output Device Kita Lihat Apa Yang Tadi Untuk Monitoring Ada Terdeteksi Juga Jadi Kalau Disini Sudah Terdeteksi Harusnya Di Perangkat Perangkat Lunak Untuk Recording Itu Terdeteksi Juga Jadi Untuk Merekam Desktop Ini Di Linux Ini Saya Pakai Simple Screen Recorder Ini Terdeteksi Dengan Baik Ini Kalau Pakai Alsa Ada Juga Viva Terbaca Kalau Pakai Pulse Audio Terbaca Juga Oke Jadi Tidak Ada Masalah Nah Ini Bisa Kita Preview Kalau Simple Screen Recorder Ini Ada Preview Ini Terdeteksi Dengan Baik Tidak Ada Masalah Di Apa Aplikasi Rekam Nah Ini Simple Screen Recorder Kan Hanya Di Di Linux Aplikasi Lain OBS Studio Ini Aplikasi Untuk Rekam Juga Dan Bisa Broadcast Nah Ini Terdeteksi Juga Dengan Baik Di OBS Tidak Ada Juga Masalah Di Aplikasi OBS Jadi Untuk Di Sisi OS Aman Tidak Ada Masalah Untuk Kualitas Suara Ini Ini Cukup Bagus Saya Cukup Puas Dengan Hasilnya Kalau Yang Sering Mendengarkan Apa Channel Saya Audionya Yang Mix Sebelumnya Itu Banyak Noise Jadi Kondisi Ruangan Yang Saya Pakai Untuk Merekam Ini Hanya Kamar Biasa Ini Kamar Tidur Tidak Ada Tidak Busa Perdam Suara Biasanya Kan Kalau Studio Betul Betul Diset Untuk Rekaman Biasanya Nambah Seperti Ini Saya Tidak Ada Sama Sekali Kamar Tidur AC Ini Suara AC Agak Mengganggu Biasanya Dipakai Mikrofon Yang Ini Tidak Begitu Kedengeran Jadi Noise Noise Yang Lain Di Mikrofon Sebelumnya Masih Terdengar Selain Suara AC Suara Jam Dinding Suara Orang Orang Atau Anak Anak Lagi Main Ini Sekarang Di Lantai 2 Sekarang Jam Ini Jam 1 Hampir Jam 2 Ini Lagi Ramai Anak Anak Di Bawah Itu Biasanya Kalau Mix sebelumnya Juga Merekam Akan Kedengaran Suara Motor Lewat Itu Dulu juga Sering Kedengaran Buka Pagar Pagar Sendiri Atau Pagar Tetangga Itu Tembus Juga Biasanya Suaranya Yang Ini Cukup Meredam Semua Suara Suara Yang Ada Makanya Waktu Masih Pakai BM800 Itu Kalau Saya Rekaman Di Pagi Hari Jadi Kurang Suara Biasanya Jam Setengah 6 Pagi Itu Saya Rekam Kalau Ini Ya Bisa Siang Siang Karena Kualitas Audio Sudah Lebih Baik Kesimpulannya Saya Cukup Puas Dengan Hasilnya Dari Sisi Fitur Khususnya Kejernihan Suara Tanpa Perlu Banyak Alat Kemudian Tidak Perlu Edit Lagi Di Aplikasi Audio Untuk Menghilangkan Noise Noise Yang Lainnya Jadi Semua Rekaman Rekaman Saya Tidak Ada Tidak Ada Editing Untuk Menjernihkan Suara Itu Langsung Upload Saja Tidak Ada Editing Di Audio Tidak Ada Editing Di Video Juga Kemudian Paling Hanya Pause Rekaman Lalu Lanjut Lagi Itu Tidak Ada Editing Sama Sekali Jadi Menurut Saya Hasilnya Cukup Bagus Apalagi Bisa Terdeteksi Di Linux Dengan Baik Tanpa Harus Melakukan Konfigurasi Kekurangannya Untuk Saat Ini Yang saya Temui Hanya Dicolok Usb Ini Yang Tidak Terlalu Bagus Tidak Tidak Rapat Tidak Rapat Tidak Terlalu Bagus Colokan Usb Ini Bergoyang Makanya Saya Pasang Di Stand Mic Ini Kabel Kabel Ini Saya Betul Betul Langsung Ikat Dengan Kabel Pengikat Kabel Tis Supaya Tidak Bergoyang Jadi Seperti Itu Review Mikrofon Yang Saya Gunakan Saat Ini Silahkan Dibandingkan Dengan Rekaman Rekaman Saya Sebelumnya Cek Yang Bulan Januari Kebelakang Itu Masih Pakai Mikrofon Yang Lama Silahkan Dibandingkan Suaranya Dan Silahkan Pendapatnya Bagaimana Dengan Mikrofon Ini Atau Sudah Ada Yang Menggunakan Mikrofon Ini Bagaimana Hasilnya Sekian Review Kali Ini Sampai Jumpa Di Video Video Selanjutnya Sampai Kisah Sampai